Kualifikasi Piala Asia U23 2022 Uzbekistan mulai berjalan perlahan. Hal itu ditandai dengan pelaksanaan undian grup di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat 9 Juli 2021. Hasilnya, timnas Indonesia mendapat satu tempat di grup G bersama Australia, China, dan Brunei Darussalam. Bila melihat sejarah, timnas U23 Indonesia sudah pernah bertemu dengan Australia dan Brunei Darussalam di ajang kualifikasi Piala Asia U23. Hanya, timnas U23 China yang belum pernah merasakan perlawanan skuad Garuda muda di ajang tersebut. Namun, di luar kualifikasi Piala Dunia U23, timnas U23 Indonesia sudah pernah menghadapi China. Pertemuan kedua kesebelasan terjadi pada turnamen CFA atau Tim Cina Chongqueng 3 Virtue Bank Cup International Football Tournament pada 2019 silam. Hasil dari pertemuan dengan ketiga tim di atas bisa dibilang, timnas U23 Indonesia punya rapor yang cukup memuaskan. Indonesia bertemu Australia pada perhelatan perdana Piala Asia U23 yakni edisi 2013. Dalam babak kualifikasi yang dilaksanakan pada Juli 2012, Indonesia dan Australia berada dalam satu grup yakni Grup E, Jona Timur. Selain dua tim itu, ada pula Jepang, Singapura, Timur Leste, dan Makau, yang turut bersaing memperebutkan dua tiket ke Piala Asia U23 2023 di Oman. Australia dan Indonesia bertemu pada laga perdana Grup E, 5 Juli 2012. Hasilnya, timnas U23 Indonesia yang masih diperkuat nama-nama seperti Agung Suprianto dan Hendra Adibayau menderita kekalahan 0-1. Gol semata wayang Antoni Priora pada akhir babak pertama membuat skuad Garuda Muda gagal meraih poin. Di sisi lain, dari lima laga yang dimainkan di Grup E, timnas U23 Indonesia hanya memenangkan tiga laga dan kalah dalam dua laga. Akibatnya, pasukan Garuda Muda gagal lolos ke Piala Asia U23 2013 setelah finish di posisi ketiga, tempat satu poin di bawah Australia. Untuk Brunei Darussalam, timnas U23 Indonesia sudah pernah dua kali segrup dengan negara berdiaman di Kepulauan Kalimantan itu. Pertemuan pertama terjadi pada kualifikasi Piala Asia U23 2016-29 Maret 2015. Saat itu, Indonesia menang dengan skor 2-0 lewat gol Ahmad Novandi di menit ke-70 dan Muklis Hadining di menit ke-87. Sementara, pertemuan kedua terjadi di kualifikasi Piala Asia U23 2020-26 Maret 2019. Saat itu, pasukan Indra Safri kembali menang dengan skor 2-1 lewat gol Dimas Derajat di menit ke-31 dan Muhammad Rafi di menit ke-79. Meski berhasil menang dua kali, skor yang didapat skuad Garuda muda saat itu kurang memuaskan lantaran selisih gol yang tidak dapat terlalu jauh. Ditambah lagi, timnas Indonesia juga gagal ke Piala Asia U23 edisi 2016 dan 2020 dengan selisih satu kemenangan saja dari tim di atasnya. Pada edisi 2016, timnas U23 Indonesia kalah 3 poin dari Korea Selatan yang berhasil menembus putaran final. Begitu pula pada edisi 2020, di mana Evan Dimas dan kawan-kawan gagal lolos lantaran terpaut 3 angka dari Thailand di posisi kedua. Di sisi lain, timnas U23 Indonesia juga mengemas hasil yang kurang baik kalah bertemu dengan timnas U23 Cina di turnamen CFA. Pada tahun 2019 silam. Pada laga perdana di Stadion Wuhan Sports Center, 11 Oktober 2019, timnas U23 Indonesia kalah dengan skor 0-2. Dua gol kemenangan Cina berasal dari kaki Tongli menit ke-56 dan gol bunuh diri Firja Andika di menit ke-67. Dalam turnamen itu pula, timnas U23 Indonesia harus menjadi juru kunci setelah kalah 0-1 dari Jordania dan imbang 1-1 melawan Arab Saudi di Laga Pamungkas.